Hai guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra Jaman sekarang penampilan itu harus diperhatikan dan dirawat guys Karena itu adalah salah satu bentuk dari self love Nah, kali ini aku mau share 5 grooming hacks yang kalian perlu ketahui Supaya kalian bisa jadi cowok keren Oke, langsung aja kalau kayak gitu Yang pertama yaitu sikat gigi untuk scrubbing area hidung Nah, biasanya kan area hidung itu salah satu area yang sensitif dan mudah sekali kotor Makanya adanya terjadinya penumpukan komedo Nah, kalian bisa menggunakan sikat gigi kalian Tapi harus sikat gigi yang halus untuk scrubbing area hidung Dan sebenarnya ini tidak disarankan untuk melakukannya setiap hari Kalian bisa menggunakan ini tuh ketika hidung kalian terasa mulai kotor Nah, yang kedua yaitu sikat gigi untuk scrubbing area bibir Nah, tadi kan hidung Kalau sekarang kalian bisa menggunakan sikat gigi kalian yang halus juga untuk scrubbing area bibir Karena di bibir itu kan biasanya ada pecah-pecah Nah, itu penting banget untuk kalian mengangkat sel kulit mati dengan menggunakan sikat gigi yang halus Selain itu, kalian juga bisa menggunakan pelembab favorit kalian untuk bibir kalian Supaya terlihat warnanya lebih sehat Yang ketiga yaitu gunakan handuk dengan benar Biasa kan kalau kalian habis mandi, ngeringin rambut kan pasti menggosok-gosokkan handuk kalian ke tekstur rambut kalian Nah, itu tuh sebenarnya kurang efektif Karena akan menyebabkan rambut kalian itu mudah patah dan rontok Sebenarnya cara yang efektif itu Kalian bisa menggunakan handuk itu dengan menekankan handuk ke area rambut di setiap area Dengan cara itu, rambut kalian juga nggak cepat patah ataupun rontok Yang keempat yaitu kalian bisa menggunakan deodoran kalian pada tumit kaki untuk menghindari bau kaki Nah, biasanya kan kalau misalnya kita pergi untuk melepaskan sepatu itu kan kurang pede ya Karena kaos kaki kita tuh bau gitu Nah, kalian bisa menggunakan deodoran kalian pada tumit kaki Supaya kalian juga lebih pede dan kaki kalian juga tidak bau Yang kelima yaitu kalian bisa menggunakan sikat gigi bagian belakang untuk scrubbing lidah kalian Untuk menghindari bau mulut Nah, biasanya kan kalau misalnya kita bau mulut pasti kita makan permen Kalau nggak makan permen ya kumur-kumur Tapi sebenarnya ada cara yang efektif juga yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian bisa scrub bagian lidah kalian dengan menggunakan sikat gigi bagian belakang Karena di lidah itu banyak sekali penumpukan makanan Sehingga itu menyebabkan bau mulut Kalian harus membersihkannya juga guys Jangan sampai lupa Nah, itu dia 5 grooming hacks yang mungkin bisa aku share kali ini Thank you guys for watching my youtube channel Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen Sampai ketemu di next video Bye bye